Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara untuk menguji atau mengolah data hasil uji coba subjek melalui ana tes jadi menggunakan ana tes pertama kita penjelasan dulu sedikit ya jadi sebelum melakukan penelitian pendidikan yang menggunakan instrumennya itu instrumen soal tes sebelumnya itu kita harus melakukan kalibrasi instrumen dulu nah kalibrasi instrumen ini bisa dilakukan dengan dua cara boleh salah satu, boleh keduanya yang pertama itu dengan pertimbangan ahli nah kalau dengan pertimbangan ahli hasilnya nanti dihitung atau diolah dengan menggunakan CVI lalu yang satunya lagi uji coba pada subjek atau uji coba pada siswa nah siswanya ini biasanya siswa yang sudah mendapatkan materi yang nantinya mau kita berikan saat penelitian gitu nah kemudian pada uji coba subjek ini kita bisa olahnya menggunakan ana tes aplikasi ana tes nah ada empat hal yang nantinya harus dipertimbangkan saat melakukan kalibrasi menggunakan ana tes ini yaitu validitasnya validitas itu adalah kesahihan atau ketepatan alat ukur jadi soalnya itu harus lebih harus tepat sahih gitu pokoknya gitu deh terus valid ya kemudian reliabilityitas nah kalau reliabilityitas ini seberapa andalnya seberapa dapat dipercayanya soal yang akan diujikan kepada siswa jadi tadi yang pertama harus valid sohi harus benar gitu ya kemudian harus reliable harus dapat diandalkan jadi benar jadi soalnya itu gak boleh asal-asalan kan gitu ya kemudian taraf kesukaran nah taraf kesukaran ini soal itu yang diberikan kepada siswa harus beragam harus ada yang sulit sedang dan mudah gitu jangan semuanya soal sangat mudah jangan semuanya sukar jadi harus ada tingkatannya gitu jadi nanti kita cek juga taraf kesukarannya bagaimana lalu yang terakhir daya pembeda jadi soal yang dibuat soal instrumen yang kita berikan kepada siswa itu harus bisa membedakan mana siswa yang sangat pintar mana yang pintar gitu jadi nanti 4 hal ini yang dipertimbangkan dari hasil anates gitu jadi nanti kita dapat data kita masukin ke anates kemudian kita cek validitas reliabilityitas taraf kesukaran dan daya pembeda setelah itu nanti kalau kita sudah tahu hasilnya kita bisa pilih soal mana yang layak untuk diujikan atau untuk diberikan kepada siswa pada saat penelitian seperti itu oke langsung aja nah kan disini kita pertama buka dulu aplikasi anates ya ini luar biasa banget tulisannya dilarang memperbanyak atau mengkopi tanpa izin tertulis dari pengembang kecuali Anda menyumbangkan 75 ribu rupiah perkopi ke masjid atau pantiasuhan dimana saja gitu oke soalnya soal urayan ya jadi kita mau cek soal urayan jadi mau melihat validitas reliabilityitas dan lain-lainnya dari soal urayan klik soal jalankan anates urayan kemudian akan tampil seperti ini nah kalau misalnya kita baru memulai kita buat file baru tapi kalau misalnya kita udah pernah udah pernah buat file barunya itu terus udah disimpan baca file yang ada gitu misalnya mau edit atau apa gitu baca file yang ada nah kita buat file yang baru disini ada jumlah subjek ada butir soal butir soal itu banyaknya soal yang kita mau yang kita ujikan ke siswa pada pada jadi soal yang kita buat sebelum penelitian gitu sebelum penelitian kan kita tadi kalibrasi nah itu jumlah soal saat kalibrasi berapa butir soalnya terus jumlah subjek itu siswa yang dijadikan subjek untuk kalibrasi nah misalnya disini jumlah subjeknya 15 terus butir soalnya 10 tetap biarin aja lalu klik oke nah akan tampil seperti ini disini kita masukin nama subjeknya lalu disini adalah skor ideal berarti jumlah skor maksimal gitu ya nah misalnya jumlah skor maksimalnya adalah 5 kemudian subjeknya ini boleh nama apa aja boleh nama anaknya boleh juga nama boleh huruf jadi kalau saya pakainya huruf jadi begini 5 kemudian ini S1, S2 sampai S15 nah untuk informasi ini kita gak bisa copy dari Excel kalau SPSS itu bisa data dari Excel kita copy tapi kalau ini gak bisa jadi kita harus ketik satu-satu gitu tapi hal baiknya adalah disini kita bisa lihat nanti jumlah skornya berapa jumlah skor ya bukan nilai jadi ini kan kalau skor maksimal 1 soal 5 10 soal berarti kan 50 jadi skor maksimalnya 50 bukan nilainya 50 bukan beda jadi ini cuma bisa lihat skor maksimal aja jumlah skornya gitu kemudian nah kalau misalnya nanti barangkali mau diubah-ubah disimpan dulu ya disimpan tapi kalau misalnya udah yakin gak mau disimpan mau langsung baca hasilnya aja kembali ke menu utama kemudian disini untuk lihat penyekoran data nah disini jumlah skornya total skornya jadi siswa yang pertama itu dengan skor masing-masing nomor ini jumlah skornya adalah 27 dan seterusnya gitu ini untuk melihat skornya jadi bisa dilihat disini nah ini udah ada rata-rata dan juga standar deviasinya lalu kembali ke menu utama kita lihat yang hasil tadi validitas reliabilitas dan juga daya pembeda dan juga taraf kesukaran nah ini hasilnya jadi tadi setelah kan kita tadi olah semua olah semua otomatis klik lalu tampil begini nah belum ada nama karena tadi kan gak disimpan ya disini ada reliabilitasnya kemudian ada kelompok kelompok unggul dan asor sebenarnya nanti lihat aja langsung ke bawah udah ada kesimpulannya jadi ini satu-satu nah gitu daya pembeda tingkat kesukaran nah ini disini tingkat kesukaran itu sudah ditafsirkan sedang semua jadi udah ditafsirkan tapi sebenarnya kan cara untuk mengetahui taraf kesukaran itu tafsirannya itu bisa dilihat dari sini ya nilai persentasenya itu kalau dia dari 0 sampai 0,30 berarti sampai 30% dari 0 sampai 30% itu berarti soalnya sukar sukar untuk dijawab jadi soalnya sulit susah gitu lalu kalau dia dari 31% sampai 70% berarti soalnya sedang ini kan ya ini semuanya sedang nih karena dia di atas 30 di bawah 70 semua kan makanya tafsirannya sedang semua nah ini enaknya anak tes udah ada tafsirannya jadi kita gak perlu lihat lagi ini sedang atau sulit atau apa atau gimana gitu gak usah kemudian 71% sampai 100% itu mudah gitu ini maksudnya banyak yang jawab kayaknya deh gitu ya lalu nah ini yang paling bawah rekap analisis butir jadi kita nanti yang di copy di lampiran tuh yang ini aja kan biasanya di copy di lampiran ya hasil dari kalibrasi uji coba pada subjek itu di copy nah yang di copy yang bawahnya aja nih yang terakhir karena disini udah ada daya pembedanya taraf kesukaran korelasi korelasi ini untuk melihat validitasnya kemudian ada reliabilitasnya juga gitu oke ini tabel pembantunya kita lihat untuk reliabilitas jika dia 8 ini kalau koma ya bisa juga persen kan ya tapi disini untung koma sih 0,97 nih reliabilitas testnya 0,97 kita lihat 0,97 itu berarti ada disini kan antara 0,88 sampai 1,00 berarti interpretasi reliabilitasnya adalah sangat tinggi nah kalau sangat tinggi itu bagus jadi ini bagus soalnya gitu tapi tadi saya ngasal ya jadi jangan diikutin kalian mah sebagaimana hasil dari uji coba pada siswanya aja kemudian ini untuk daya pembedanya daya pembedanya itu yang bagus adalah yang antara 0,71 atau 71% sampai 100% itu yang paling bagus nah kita lihat disini daya pembedanya ini 30% 30% berarti 0,3 0,3 itu ada disini cukup lalu disini 25 sama disini juga cukup 40% 40% itu masih cukup juga ada gak di atas nah ini 45% 45% itu berarti baik nah kita pilihnya jadinya itu yang dilihatnya reliability stabilitasnya yang paling baik jadi yang paling tinggi gitu ya kalau bisa dia itu sangat tinggi gitu kemudian memiliki daya pembedanya itu yang paling enggak paling tidak at least setidak sejelek-jeleknya itu baik dan baik sekali ya paling enggak jadi di atas 40 nah ini kan di bawah 40 banyak banget 40 kebawah itu banyak paling yang bagus itu daya pembedanya cuma nomor 6 dan udah dan nomor 6 jadi cuma nomor 6 aja nah ini berarti soal yang lain itu tidak kurang layak karena cukup ya banyak cukup kurang layak gitu sebaiknya pilih yang memiliki daya pembeda baik dan baik sekali lalu untuk validitasnya kita bisa lihat dari Rxy jadi korelasi nah ini yang kadang bingung korelasinya 0,95 0,95 ada disini berarti sangat tinggi ini juga bagus ya nah bisa dilihat juga disini korelasinya itu disini juga bisa kan ini per nomor ini keseluruhan ini per nomor soal korelasinya itu yang bagus adalah berarti yang dari tinggi dan sangat tinggi jadi di atas 0,6 0,6 ke atas nah berarti yang dia itu punya signifikansi korelasi signifikan sampai sangat signifikan gitu karena kita bisa lihat disini 0,6 6 signifikan lalu yang 7 sangat signifikan gitu jadi pilih yang korelasinya itu 0,6 ke atas taraf kesukarannya harus variatif nah ini tadi kalau taraf kesukaran kan stabilnya udah ada di yang sebelumnya ya nah pilihnya yang variatif kalau sedang semua ini nggak variatif harusnya ada juga yang soal sulitnya beberapa aja gitu yang mudahnya juga beberapa seperti itu jadi begitu cara untuk mengolah mengolah data hasil uji coba pada siswa pada saat mengkalibrasi instrumen soal tes urayan ya urayan ya kalau untuk pilihan ganda beda lagi ceritanya jadi ini urayan aja semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati